Filler seperti bunyi ee, atau filler kata, apa, apa, anu, oke, itu, apa lagi ya, ya, atau juga filler frase, apa itu, gitu loh, gitu kan ya, oke ya. Kalau diulang-ulang itu jadi filler ya, di hardspeak Indonesia semua itu dilarang. Kenapa? Karena hal itu disebut kotoran dalam komunikasi. Nggak perlu, memang sungguh-sungguh mengotori. Kalau Anda misalnya melakukan taping di radio, atau untuk tayangan televisi, maka ee itu betul-betul sangat mengganggu dan mungkin bikin jengkel produser. Jadi, mari Anda sadari, buat filler itu betul-betul hilang, sehingga apa yang Anda katakan, betul-betul yang memang ingin Anda sampaikan sebagai pesan. Verbal tentunya. Jadi, nggak ada suara ee, nggak ada suara pengulangan apa itu, dan sebagainya. Tidak ada frase-frase yang aneh, yang tak berguna. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menghilangkan itu semua? Tips pertama, kalau Anda memang masih bergumul banget dengan filler-filler seperti itu, sebaiknya ketika akan bicara di depan umum, Anda tulis naskahnya dulu. Tulis naskah selengkap-lengkapnya bukan untuk dibaca di panggung, di depan audiens, tetapi untuk dibaca sebagai proses belajar. Pertama, latihan bacanya, baca secepat-cepatnya. Nah, kemudian, tutup teks, ngomong dengan secepat-cepatnya. Nah, perbendaran kata diksi akan menjadi kaya. Otomatis Anda nggak perlu berpikir untuk mencari kata, kan? Maka, itu menjadi langkah pertama menghilangkan filler. Yang kedua, ketika berbicara di kesempatan apapun, baik dalam konteks presentasi, public speaking, ataupun komunikasi informal bahkan, selalu sadari setiap kata yang kita bunyikan. Kalau mau ngomong e, heningkan. Nggak usah tutup bibir, ya. Dia saja bibir terbuka, tapi heningkan. Disadari, itu dulu. Mungkin akan keluar beberapa kali, nggak apa-apa. Yang penting sadar, itu sudah sebuah kemajuan. Yang ketiga, biasakan ketika berkomunikasi, fokus kepada pesan dan orangnya. Biasanya akan mengalir. Pun ketika kita kehilangan gagasan, maka kita akan terdiam. Tidak e. Ketika kita berjuang untuk ngomong dengan sempurna, pengen terlihat hebat, pengen terisi terus dengan bunyi. Nggak apa-apa, hening. Hening justru memberi kesempatan orang untuk ikut berpikir, mencermati apa yang sudah Anda katakan. Nah, ketika Anda mampu berbicara tanpa kotoran tersebut, tanpa grafiti, tanpa filler, ya. Maka, Anda menunjukkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap segala perkataan Anda. PR untuk Anda selanjutnya, setelah bisa menghilangkan filler, yaitu apa? Hilangkan kata-kata yang bernuansa negatif. Contohnya, bodoh, jelek, payah, dan sebagainya. Ganti dengan kata positif, walaupun intensinya sama. Contoh, daripada bilang bodoh, katakan aja belum pinter. Daripada bilang jelek, katakan saja kurang bagus. Sehingga lebih membangun iklim positif dalam komunikasi. Dan yang kedua, PR kedua, yaitu apa? Hindari kata memaksa. Harus, mesti, nggak boleh, nggak. Mungkin dalam peraturan, bos, kepada bawahan, nggak apa-apa. Tapi adekalanya kan kita memberi presentasi sambutan kepada orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita. Kebiasaan mengatakan kalimat yang tidak memaksa, yang selalu positif dan bersih akan menunjukkan siapa Anda di mata mereka. Yang pasti elegan dan bagus. Terima kasih.